Intro Sahabat, di hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1442 Jiria 2021 Masehi Irjen Polisi Niko Afinta, Kapolda, Jawa Timur melakukan kunjungan ke berbagai pospam di wilayah Polda, Jawa Timur Satu di antaranya di kawasan Bundaran Kor Delta, Taman Pinang Indah Kedatangan Kapolda, Jawa Timur disambut Kombes Pol Sumarji, Kapol Resta, Seduaco, dan Jajaran Dalam pernyataannya di depan jurnalis Irjen Pol Niko Afinta, Kapolda, Jawa Timur menyampaikan pengecekan ini untuk memberikan semangat serta juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Saya melakukan pengecekan di beberapa pospam di seluruh Jawa Timur terkait dengan masalah pengamanan laksanaan Pasca Hari Raya Idul Fitri yang kedua ini dan pengecekan ini sekaligus juga saya memberikan semangat kepada seluruh anggota untuk bekerja dalam melayani masyarakat memberikan pengamanan kansel kipcar lantas dan juga masalah protokol kesehatan harapan kami dengan kedatangan saya di setiap pospam nanti menambah semangat dan juga kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap patuh pada prokes harapan kita semua Pasca Liburan ini angka Covid bisa tetap berjaga lalu yang kedua terkait nanti besok hari Sabtu dan Minggu ada lonjakan yang akan kita antisipasi karena ada keinginan masyarakat untuk mendatangi tempat wisata, mal, kemudian tempat religi kami harap baik petugas maupun pengolah serta masyarakat ketiga-tiganya mempunyai pemahaman yang sesama bahwa kita semua masih dikelilingi oleh Covid sehingga punya pemikiran yang sesama yaitu untuk mencegahnya tetap melaksanakan prokes dengan baik sehingga masyarakat yang datang petugas yang menjaga maupun yang mengelola semuanya punya kesepakatan yang sama ayo sama-sama kita mencegah Covid dengan melaksanakan prokes saya kira kegiatan ekonomi harus tetap berjalan prokes tetap kita jaga sehingga dua-duanya bisa seimbang saya rasa itu harapan saya ke depan ini mari kita laksanakan sama-sama sehingga tujuan kita tercapai untuk hari Sabtu dan Minggu seperti yang saya sampaikan tadi seluruh anggota sudah diseprintkan bersama-sama dengan stakeholder TNI pemerintah daerah maupun pengelola tempat wisata, religi maupun tempat pasar mal masyarakat dan pengelola serta petugas ayo sama-sama kita memuatkan prokes dan ini sudah diseprintkan harapannya bisa menempatkan posisi masing-masing dan masyarakat bisa mengerti apabila nanti prokes tidak senang ada 9 titik di seluruh Jawa Timur yang dilakukan penyekatan sampai sekarang yang masuk maupun keluar Jawa Timur mematuhi aturan yang sudah ditetapkan yaitu membawa surat tugas kemudian dengan surat bebas dari COVID-19 selama ini saya lihat masyarakat bisa bekerjasama dengan baik dan itu terus dipertahankan sehingga Jawa Timur tetap terjaga kondisivitasnya terkait libur lebaran pada hari Sabtu dan Minggu Kapolda Jawa Timur berpesan jangan sampai masyarakat lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan sesudah melakukan peninjuan pengecekan di pos pengamanan Gordelta Taman Pinang Indah Sidoarjo Kapolda Jawa Timur bergerak menuju ke beberapa titik diantaranya di Mojokerto dan di Malang demikian Panji Harto Suara Sidoarjo Tata Tata Report dan Pusunan Sidoarjo